Oke selamat sore teman-teman semuanya Kembali lagi dengan saya Surya MS Retain Investment Hari ini tanggal 27 Juli 2022 teman-teman Saya langsung akan memberikan market update Menjelang FOMC Meeting Suku Bunga The Fed Baik teman-teman sebelum masuk ke materi Saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MS Retain tidak terima titip dana trading Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading Mengatas namakan Surya MS Retain Oke teman-teman jelang FOMC Meeting nanti malam Tanggal 28 teman-teman Nah jelang FOMC Meeting nanti malam teman-teman Kalau kita lihat di sini di webnya The Fed ya Untuk FOMC bulan Juli itu antara tanggal 26-27 Ini berarti 26-27 Ini berarti 26-27 teman-teman Itu perkiraannya kan sekitar nanti malam atau besok ya Nah terus inflasi Amerika kemarin adalah 9,1 dan tingkat suku bunga Amerika Nah di sini teman-teman kita lihat dulu di bagian bawah Ya di sini keputusan suku bunga Amerika The Fed 1,75 Kesepakatannya atau kemungkinannya adalah naik 0,75 ke 2,5 Ya 1,75 tambah 0,75 ke 2,5 ya Perkiraan seperti itu Dan kondisi market kita seperti apa Kita akan lihat dulu Untuk pergerakan dari IISG ya teman-teman Seperti apa pergerakannya Nah kalau kita lihat seperti ini Pergerakan dari IISG ini sebenarnya Kelihatan sekali gak kemana-mana teman-teman IISGnya gak kemana-mana The fact about IISG Dalam sekitar seminggu ini teman-teman Sekitar satu minggu berjalan ini Masih alot sekali untuk menembus Resistant di Fibonacci 50 retracement Di sekitar 6,9,10 teman-teman 6,9,10 Ya 6,9,10 Ini adalah 50 retracement atau separoh dari trend dia turun Ini masih alot sekali Udah berapa candle ini 1,2,3,4,5 Ya sekitar satu minggu kebelakang ini Satu minggu hari bursa atau lima hari bursa Seperti itu IISGnya gak kemana-mana Bahkan pergerakannya sempit sekali Namun demikian pergerakan dari IISG yang sempit ini Bukan berarti kita gak bisa cuan ya teman-teman Bukan berarti kita gak bisa cuan Kita akan lihat dulu Pergerakan saham-saham penggerak indeks Nah tadi kita sampein bahwa IISGnya gak kemana-mana IISGnya gak kemana-mana Tapi bukan berarti Kita gak bisa cuan Ya memang kalau kita lihat Dari saham penggerak bursa ini teman-teman Ini gak banyak yang bergerak Karena komposisinya hari ini Kalau kita lihat Banking ini Cukup percaya diri ya Jadi Menjelang FOMC Menjelang pengumuman suku bunga ini Ini saya lihat Bankingnya cukup percaya diri Karena kayak Bank Mandiri BRI ya Terus diikuti BNI Terutama adalah Bank Mandiri BRI Itu memang percaya diri untuk Naik Teman-teman bisa melihat dari Chart mereka Chart-chartnya saham tersebut Ya ini Bank Mandiri kan Percaya diri banget ya Naiknya Kemudian Bank BRI Kemarin Sundel resistannya Dan hari ini dia Testing lagi Cukup percaya diri BNI sendiri yang Kemarin sempat retracement Akhirnya juga mulai naik Kalau BCA memang Masih agak lagging Dibanding yang lain Tapi sektor yang lain juga Sektor perbankan Second liner lain juga Mulai merangka Teman-teman BBTN ya Kemudian ada Tadi ada Taham apa BBKB ini juga Mulai ada perlawanan Kemudian BJBR ya BJBR juga Kemudian ada lagi Satu tadi Bank mana ya BNGA Seperti ini Ini sebenarnya menunjukkan Bahwa saat ini Untuk Banking ini Ini sepertinya cukup Percaya diri Untuk menghadapi FOMC ini Teman-teman Kita belum tahu Update nya akan Seperti apa Ininya untuk Untuk Release nya Tapi memang Konsensus nya adalah Naiknya adalah 0,75 Dari 1,5 Atau menjadi 2,25 Untuk The Fed Rate Memang Release The Fed Rate ini Cukup Harus kita Perhatikan ya Teman-teman Karena kaitannya kan juga Ke market Bisa secara langsung Seperti itu Cuman Nanti malam Kita mesti harus Melihat Ini Apa Regional Seperti apa Seperti itu Cuman So far Sampai saat ini Cukup percaya diri Untuk Banking nya Nah terus Kemudian Teman-teman Hari ini Bursa nya Memang Tidak banyak Digerakkan dari Ini ya Maksud saya Sam-sam penggerak bursa Ini tidak banyak yang Naiknya signifikan Karena ini Merata ya Ada BRI nya juga Sebenarnya minus Astra nya gak kemana-mana juga TPIA juga Jalan di tempat Unilever sendiri Malah turunnya dalam Teman-teman Unilever kan habis Release laporan keuangan Hari ini Silahkan di cek Teman-teman Terus Ya biasalah Sebenarnya Kalau habis Release laporan keuangan Itu beberapa Memang Atau memang Bisa dimungkinkan Terjadi take profit Seperti itu Terus kemudian Arto nya Nah ini Arto nya juga Baru masuk dalam Rocky Sebagai LK45 Malah dia Turun ya teman-teman Tapi memang Arto sudah saya bahas Bahwa Support nya yang terbaru Itu di kisaran 10.000 Sekian Ini berita tentang Arto Masuk sebagai debutan Baru disini Teman-teman Kita lihat juga Oke Kita lihat Untuk Arto ya Tadi ada Sekilas saya Ngebaca beritanya Oke Bukan 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 Oh ya ini Kinerja Ruki LK45 Jadi Arto memang Arto dan Breeze Masuk LK45 Indy memang Ketiga Saham ini Hari ini Memang saya pantau Arto Breeze Dan Indyka Energi Hanya Indyka Energi aja Yang ngebut Sedang Arto Kembali ke Support nya ya Arto kembali ke Support nya Nah terus Kemudian disini Teman-teman Untuk Penggerak Bursa yang lainnya Ini Sektor konsumer Memang terasa sekali Dari kemarin Seperti Uga-uga untuk bergerak Dan Hari ini juga Nyatanya Banyak yang turun Dari sektor itu Teman-teman Sektor itu Terus Kemudian Hari ini Yang sangat bagus Atau bagus-bagus Pergerakannya Itu adalah Dari sektor energi Teman-teman Dari sektor energi Yaitu Ada Adaro Dan teman-temannya Kemudian Energi dari Elsa Metco Pegas Ini juga Rata-rata bagus Kalau yang Mostly bagus Adalah Saham-saham Dari sektor Batubara Seperti itu ya Terus kemudian Telekomunikasi Indosat Telkom Cukup bagus Teman-teman Nah Yang tadi Saya sampaikan bahwa ISG nya Gak kemana-mana Kalau teman-teman Lihat nih Disini Ini cat ISG nya itu Gak kemana-mana Tetapi Bukan Bukan Jaminan bahwa Kalau ISG nya gak kemana-mana Ini gak bisa untung ya Karena Saya sendiri juga Sudah kasih tips Ke teman-teman Indeks Harga Saham gabungan Ini kan Hanya sebagai Apa ya Istilahnya Barometer Barometer aja Seperti itu Tetapi Kalau untuk Ngelihat Saham mana Yang bergerak Ini kan Saya udah Sampaiin ke teman-teman Kalau pengguna Mirai Adalah Menggunakan menu 0153 Yaitu Indeks Combosite Disini kita bisa klik Kita bisa klik Saham mana yang Histogram nya Sedang Di atas 0 Dan cukup signifikan naiknya Disini kita bisa melihat Adalah Sektor energi Sektor industrial Dan juga Teknologi Teknologi Seperti itu Kalau kita rinci Itu sahamnya kan Dari sektor-sektor itu Sudah macem-macem ya Contohnya untuk Sektor energi ini Teman-teman Bisa Ngelihat Bahwa Bentar Catatan saya Saya ambil dulu Catatan saya dulu Untuk Atau langsung aja ya Untuk sektor energi Saya udah catat ya Bagus-bagus sahamnya Untuk sektor Energi Teman-teman Bisa Ngelihat Untuk saham-saham Yang bergerak adalah Kita ambil yang besar-besar aja ya Teman-teman Doit Doit BSSR Adaro BP ACRA ELSA Bumi Kemudian Indeks G30 Saya V30 Value 30 Ini Sahamnya ada Indotambang Raya Memang Bagus sekali ini Perusahaan Ini saham ini Bagus sekali PTBA Adaro Medco ACRA BGBR BGBR Tadi udah saya sampaikan Ada upside ya United Tractor Juga ada Sedikit upside Terus Kemudian High Dividend 20 20 saham Dengan Dividend terbesar Teman-teman Ini Ada apa saja Ada Indotambang Raya Sekali lagi Dia akan memang Saling masuk Di Lebih dari Dua Atau lebih dari Satu Indeks ya Jadi sekali lagi Memang Akan teman-teman Temukan pada Beberapa Indeks Saham-saham bagus ini Indotambang Raya PTBA Daro TUWR BNI Bank Mandiri Semuanya masuk Di dalam Saham-saham yang Bergerak Saat ini Terus Kemudian Ada G30 Grow 30 ya Itu ada Indotambang Raya Harum lagi Nah Harum Akhirnya breakout ya Teman-teman Ini memang Dari kemarin Saya sampaikan Memang Harum ini Adalah tinggal Menunggu waktu Dan akhirnya breakout Dan dari kemarin-kemarin Juga saya sampaikan Bagi yang sudah cut loss Di Harum Dan sudah positioning Memang benar-benar Diuji kesabarannya Karena Harum ini Sejak stock split Pergerakannya lambat sekali Dan baru hari ini Breakout dengan volume Yang Dengan Kecepatan Atau kekuatan Atau Momentum yang kuat Daro BRPT TUWR ISAT TUWR memang Oke Pergerakannya Indostat juga oke Terus kemudian High Dividend Sudah Nah Teman-teman Itu adalah sekilas Untuk saham-saham yang bergerak Ya teman-teman Untuk saham-saham yang bergerak Saat ini Kemudian kita lihat dulu Untuk Kondisi regional Ya teman-teman Kondisi regional Ini adalah Kondisi regional sore ini Nah ini barusan Saya refresh Eropanya hijau ya Tadi awalnya Opening merah Ini hijau Dow Jones tadi malam Si Udah turun ya Dow Jones tadi malam Turun Nanti kita lihat Chartnya yang Di Trading View Untuk Nikkei nya ini Hijau tipis Hang Seng nya Dalam ya Terus DoFood nya Ini Oke ya DoFood nya oke Teman-teman DoFood nya Percaya diri Jelang FUMC Meeting Ya kita lihat Akan seperti apa Untuk Market Nya Besok Terus kemudian Kita tengok dulu Untuk Kondisi Chartnya Dari Ini Dari Bursa 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 regional Kita lihat dulu Sekarang Kita lihat dulu Disini Nah ini adalah Chart dari DJI Atau Dow Jones Tadi malam Akhirnya dia Break support Jadi chartnya Kurang begitu bagus Walaupun Futures nya bagus Kemudian Ini Nasdaq Juga Akhirnya Turun Lebih dalam Lagi SP500 Juga sama Untuk Indeks Regional Amerika Banyak yang Turun Tadi malam Kemudian Hang Seng nya Naik Kemarin memang Hang Seng ada Sinyal ini Hammer Hari ini Berlanjut Naik Ini Jepang Jepang masih Oke sih Sinyalnya Ini HSG nya Dan ini adalah Eropa ya Eropa masih Tipis aja Seperti itu Kemudian kita update dulu Untuk harga Komoditas Komoditas ini Saya rasa Yang masih menarik Adalah batu bara Ini kalau kita lihat Crude oil nya Ini masih di Kisaran 95 Natural gas nya Yang bagus Di kisaran 9 9 dolar Resistnya Dari 9,3 Resistnya Dari 9,3 Nah ini Batu bara yang Saya bilang tadi Udah Bagus ya Karena ini Udah Kali ketiga Dia tembus Resist Berarti Kalau ini Nanti Cenderung Naik lagi Itu Harga batu Barat nya Bisa Tembus Resist Untuk Kali keempat Apakah Akan Break Kemudian Untuk Gold nya Mas Masih Di kisaran 1720 Per 3 Ons Untuk Metal Kemarin Sedikit Ada Turning Up Namun Demikian Ini Cenderung Turun Lagi Untuk Ini Kedele Teman-teman Kedele Dia naik lagi Palm oil Juga masih Masih mencoba Untuk naik Teman-teman Berada di Harga Masih di bawah 4.000 Nah Nah Kalau tadi Sudah Saya bahas Index Support nya Sektor-sektor Yang bergerak Kemudian Bursa Regional Dan juga Harga Komoditas Teman-teman Coba Sekarang Akan Saya Bahas Tentang Ini Ya Tentang Apa Sektornya Sektor Apa Yang bergerak Nah teman-teman Saya mulai dari BK Banking BK Banking Hari ini Seperti yang saya Sampaiin tadi Cukup Percaya diri Ini dilihat dari Bank Mandi BNI Ini Dia tembus Resistant Kemarin Retracement Sudah 3 hari Sudah 3 hari Retracement Terus kembali Naik lagi Resistantnya Sudah 7.8 Teman-teman Bank Mandiri Ini sudah lari duluan Ya Bank Mandiri Sudah lari duluan Kalau kita lihat Turun Ribbonnya kemarin Sampai 50 Retracement Jadi dia kemarin Memang Kenceng sekali Ya Naik di 50 Retracement Bahkan Sempat sentuh 61 Namun demikian Retracement sebentar Baru kemudian naik Break dari Hike sebelumnya Lalu lanjut naik Bagus Ini Kemudian Ini Resistant berikutnya Ini ada di 78 Saya coba aktifin Ada di 8.240 Berikutnya di Hike nya 8.530 Bank Mandiri BRI sendiri Teman-teman Walaupun hari ini Sempat sentuh 4.380 Namun Closingnya turun Untuk BCA Ini retracement BCA itu sama dengan BNI bentuknya Dari kemarin Kemudian tadi yang Saya bahas juga BGBR BGBR ada sedikit upside Namun masih belum Berhasil Ngelewati 1.350 Kemudian Ada yang mulai Hangat Pergerakannya Namun belum berhasil Ngelewati Resistannya adalah BNG Nah ini saya update Semua aja Karena ini adalah Ini lama ya Saya update Yang terbaru Dengan menggunakan Resistant dia Ternyata untuk Bank Niaga Hari ini Sudah sampai di 50 retracement Terus balik arah Nah kemudian Untuk sektor Ini teman-teman Sektor digital bank Ini yang saya bahas Tadi pagi Arto Arto Adalah Rookie Atau pemain baru Di LG45 Masuk ke LG45 Bareng Breeze Dan Juga India Teman-teman Nah Arto ini Yang saya Sampaikan kemarin Bahwa Dia itu Kalau sebelumnya Saya gunain Arto itu Supportnya adalah Di 9.000 Sekitar 9.000 8.700 8.700 9.000 Terus 9.500 Teman-teman Dan berikutnya adalah Di sekitar 10.000 Dan saat ini Arto kembali lagi Ke 10.000 Nah tadi ada yang nanya Pak saya Positioning Arto Di 10.000 Ya ini adalah Ini adalah Support pertama ya Teman-teman Artinya apa Artinya Di dalam Satu saham yang naik Ini kalau teman-teman Memandang Arto ini Sebagai satu saham yang naik Maka sebagai trader kan Kita itu nyarinya Dari trend Terpendeknya dia Jadi saya ambil disini Karena dia posisinya adalah Naik dan dia terkoreksi Maka Saya bikin Tarikan Fibonnya seperti ini Nah support-support dari Arto Ini saya sampaikan Ada di sekitar 9.000 Atau 10.000 lah Seperti ini 10.000 Kemudian ada di 9.500 9.000 Jadi Cukup simple nih 10.000 9.500 9.000 8.700 Itu Jadi kalau misalkan teman-teman Hari ini positioning Arto Di 10.000 Itu adalah baru Disupport pertama Kalau besok jebol Teman-teman perhatikan Di 9.500 9.000 Dan Udah saya sampaikan Dari dulu Bahwa Arto ini Dalam trading Saya selalu menggunakan Banyak Entry ya Bisa 3-5 Tergantung Ini Tergantung Volatility-nya Dia sedang tinggi Atau enggak Kemudian untuk BBYB Ini masih Dalam Fasa retracement Ya Masih dalam Fasa retracement Kuncinya Untuk BBYB Di 1230 Itu adalah 38 retracement Kalau dia jebol Itu Ada 61 retracement Sebagai target turunnya Kemudian untuk BBYI Saya rasa Belum ada yang menarik Di sektor bank digital ini Yang saya pantau Arto Brice Sama Agro Ya teman-teman Brice sendiri Dari kemarin Sinyalnya udah bagus Banget Ya Namun demikian Ini Harus kita sadari juga Ini barang kan Dari Dari turun ya Dari Naik terus turun Nah seperti ini Sangat dimungkinkan Adanya Resistant volume Atau Orang-orang yang nyangkut Lama Dan pengen keluar Nah kalau kita lihat Dalam Weekly chart Teman-teman bisa ngeliat Saya tarikannya adalah Swing low Swing high nya Dari 2870 Untuk Brice ini Teman-teman Saat ini Sudah berhasil Ngelewatin 1600an Dimana itu adalah 1600 Atau 1595 Itu adalah Resistant pertama Teman-teman Resistant pertama Jadi kuncinya Perhatikan Di 1595 Itu kuncinya Jangan sampai turun Dari situ Tapi kalau seandainya turun Ya itu berarti Dia sedang Pasal retracement Apakah nanti Mampu bertahan lagi Di atas 1595 Karena itu adalah Resistant Sekarang menjadi support Seperti itu Nah kemudian Agro Agro juga Ini Disini agro Saya masih menggunakan Trend pendek ini Jadi untuk Sementara Agro itu Targetnya Ke 1080 Dulu Baru nanti Kalau 1080 Bisa Baru kita Update Agro itu Teman-teman Ini 830 Itu adalah Resistant Dan sayangnya Hari ini Masih belum berhasil Dilewatin Yang lainnya Apa? Gak ada Sepertinya Sekilas saja Dulu Untuk Yang lainnya Yang lainnya Paling yang Volatility Tinggi Adalah Bfin Teman-teman Ini tapi Volatility Tinggi Jadi mesti Harus hati-hati juga Kemudian Untuk Astra Yang bagus Hanya auto Aja Teman-teman Astra Grafia Masih ketemu Resistant Sama ini Sama United Tractor United Tractor Kaitannya adalah Dengan Sam-sam Batu Barat Untuk Astra Masih Belum Ini Retracement Walaupun Dia Dalam Retracement Sudah Mulai Mantul Tapi Masih Belum Berhasil Lewatin Resistant Sebelumnya Teman-teman Kita Lihat Retracement Dari Astra Itu Dia Sampai 6-1 6-1 Ditariknya Targetnya Ketiga 8 Dan Hampir Sampai Juga Nah Kemudian Sektor Consumer Teman-teman Ini Bola-balik Saya Omongin Bahwa Sektor Ini Ketika Sektor Yang Lain Itu Bagus Yang Mana Sebelumnya Orang Akan Defense Di Sektor Consumer Ternyata Dia Biasanya Akan Lepas Sektor Ini Untuk Masuk Sektor Yang Lain Karena Kemarin Ketika Sektor Sektor Lain Turun Sektor Konsumernya Kan Naik Jadi Orang Itu Safe Haven Ke Konsumer Atau Pelindung Nilainya Ke Konsumer Sehingga Konsumer Kan Tidak Turun Karena Memang Diborong Jadi Naik Terus Namun Ketika Sudah Ada Pilihan Yang Lebih Bagus Dari Sektor Lain Maka Orang Akan Keluar Dari Sektor Ini Dan Masuk Ke Sektor Lain Karena Masih Banyak Sektor Lebih Bagus Ya Seperti Dilihat Konsumernya Juga Tidak Turun Kan Dari Kemarin Kalau Kita Lihat Ini Chartnya Sudah Mulai Pada Jebol Support Ini Artinya Ada Yang Take Profit Artinya Ada Yang Take Profit Keluar Dari Sini Pindah Yang Lain Untuk Unilever Kan Habis Rilis Laporan Keuangan Memang Kadang Ketika Habis Rilis Laporan Keuangan Bisa Jadi Orang Take Profit Karena Mungkin Bisa Jadi Tidak Sesuai Ekspetasi Mereka Atau Mereka Sudah Merasa Cukup Seperti Nanti Cari Kesempatan Lain Lagi Dan Dan Posisi Saham Saham Ini Sebagai Saham Defensive Ketika Orang Sudah Tidak Perlu Defense Tidak Perlu Berlindung Keluar Dari Saham Tersebut Dan Masuk Ke Sektor Lain Karena Saham Dari Defense Ini Sebagai Safe Haven Atau Ketika Sektornya Sudah Market Sudah Mulai Stabil Keluarlah Dari Defense Tadi Baru Masuk Ke Sektor Lain Seperti Kemudian Sektor Energi Teman Teman Ini Mulai Bagus Lagi Elsa Metco Ini Testing Resistant Semuanya Teman Teman Perusahaan Gas Juga Walaupun Masih Belum Berhasil Lewatin Resistannya Walaupun Masih Belum Berhasil Lewatin Resistannya Tapi Sektor Ini Ada Penguatan Semua Ini Kalau Kita Mau Lihat Berhasil Lewatin 38 Retracement Untuk Elsa Target Di 310 Atau 50 Retracement Kemudian Metco Target Ada Di 622 50 Retracement Kemudian Untuk Perusahaan Gas Target 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 Di 1683 Akra Akra Memang Beda Cat Beda Cerita Ini Karena Memang Dia Kemarin Retracement Itu Koreksinya Dia Saya Pakai Trenai Koreksi Akra Ini Kemarin Hanya Sampai Di 1070 Dimana Itu 38 Retracement Nggak Nyampe Kemudian Untuk Sektor Sawit Masih Seperti Kemarin Untuk Leader Leader Masih Nggak Kemana-mana Astra Agulostar Realship SSMS Tapi Yang Second Linernya Malah Banyak Yang Bergerak Seperti Smart Palm Terus Kemudian TAPG DSNG Ini Malah Pada Bergerak Semuanya Goose Coplantation Juga Masih Sama Masih Belum Ada Bergerak Nah Kemudian Sektor Yang Hari ini Joss Gandos Banget Hampir Semuanya Batubara Batubara Memang Harganya Di atas 420an Bagus Harganya Kita Bisa Ngelihat Harum Ini Tadi Sudah Sampaikan Harum Ini Sebenarnya Tinggal Naiknya Karena Sebelumnya Dia Sudah Ngebentuk Satu Flat Area Flat Di Bawah Base Namun Demikian Kenaikannya Pasti Menunggu Market Bagus Dulu Jadi Ketika Market Bagus Ada Sentimen Harganya Bagus Langsung Gas Tidak Ampun Seperti Seperti Ini Harum Akhirnya Gas Tidak Ampun Kenaikan Hari Ini Juga Volumenya Oke Banget Untuk Harum Di Atas Rata Rata Bagus Banget Harum Berikutnya Target Masih Di 1900 Kemudian Indutambang Raya Juga Luar Biasa Kita Pakai Weekly Karena Dia Udah Naik Dan Kita Pakai Monthly Karena Dia Pernah Tinggi Banget Nah Pakai Target Target Kita Nyari Target Bisa Pakai Target Ini Tapi Ini Sebentar Ya Target Memang Sebelumnya Dia Pernah Tinggi Simple Sebenarnya Ini Kan Banyak Banget Resistannya Dia Ada Kisaran 43 Banyak Banget 45 Ini Adalah Harum Indutamara Ini Buy On Weakness Modelnya Kalau Posisi Baru Sih Sepertinya Enggak Tapi Ini Harus Buy On Weakness Kita Kemudian Adaro Juga Sama Resistan Berikutnya Dia Ada Di 3300 Teman 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 Kalau Dalam Weekly Adaro Bagus Banget Teman Teman Dalam Weekly Dia Bagus Banget Karena 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 Koreksinya Kemarin Dia Terjaga Sampai 50 Dari 50 Ini Naik Di Atas 38 23 Jadi Satu saham Kalau Sudah Naik Di Atas 38 23 Ini Trend Kenaikannya Akan Berlanjut Ini Dalam Weekly PTBA Juga Sama Ini Memang Ciri Saham Yang Trendnya Bagus Banget Kembali Ke Ke Baiknya PTBA Ini Teman Teman Yang Kemarin Beli Karena Dividendnya Kan Terus Turun Dalam Nah Ini Akhirnya Sudah Mulai Nutup Gap Gap Dia Bahkan Untuk MCOL Prima Andalan Mandiri Ini Juga Rebound Tapi Ini Saya Jarang Bang Trading Mending KKGI KKGI Juga Sama Ini Saham Sebenarnya Dari Bawah Saya Tracking Kenaikannya Sudah Hampir United Tractor Juga Memang Sektor Ini Sektor Kohl Ini Kemarin Yang Saya Bahas Di Judul Kemarin Saya Sampai Bahwa Sektor Ini Malah Naik Ketika Menjelang Pengumuman Suku Bunga Tupet Yaitu Sektor Batubara Ini Yang Saya Maksud Indika Energi Sendiri Akhirnya Break Break Resist Kita Lihat Dulu Sekarang Ini Sampai Berapa 50 Sudah Lewat Jadi Kita Gunain Yang Lebih Besar Nah Ini Dia Sudah Sampai Di 50 Retracement Target Lanjut Naik Lagi Ini Di Dalam Monthly Dia Pernah Tinggi Jadi Ada Resistan 3050 Untuk Petrosi Doid Doid Pun Hari Ini Juga Naik Teman 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 Hari Ini Sektor Batubara MBSS Memang Sedikit Beda Pergerakannya Ini Toba Sampai Target Di 50 Retracement Namun Retracement Balik Arah MBAP Juga Naik Teman Teman Kemudian Apalagi Nah Ini Lainya Saya Skip Aja Nah Kemudian Untuk Sektor Metal ADMRI Masih Ketemu Resistan Trendline Ini Memang Pergerakannya Cukup Menurut Di Trendline Yang Saya Bikin Kemudian Untuk Antam Inco Tins Ini Rata-rata Ketemu Resistan Resistan Sudah Sekitar 4 Hari Jadi Dia Ngebentuk Satu Konsolidasi Sideways Setelah Break Ya Inco Nya Juga Demikian Tins Nya Juga Demikian MDKA Juga Demikian Ya Sama Juga MDKA Nah Ini MDKA Trend Saya Kemarin Kita Coba Tarik Dari Trend Dia Yang Paling Ini Sampai 38 Retracement Saat Ini Support Dia Di 38 37 38 40 Nah Sektor Telekomunikasi Hari Ini Telekom Cukup Oke Bisa Break Dari Konsol Area Teman Teman Targetnya Dia Hampir Kecapai 43 50 Ya Memang Sabar-sabar Kalau Telekom Ini Bentuknya Indosat Saat ini Ketemu Resistan Di Kisaran 50 Retracement Juga Ya Kalau Yang Lain Belum Untuk Friend Kemarin Ada Berita TBIG Ini Barang Juga Hari Ini Sih Gak Kemana Mana Masih Dalam Rentang Pergerakan Kemarin TOBR Hari ini Dia Berhasil Ngelewatin 1200 Resistannya Namun Closingnya Dia Dikit Turun Kemudian Yang terkait Oil Related Ini BRPT Setelah Retracement Kemarin Ini Mulai Ada Perlawanan Lagi Jadi Retracement Dia Hanya Sampai Di 23 Tidak Sampai 38 Baru Naik Lagi Esa Juga Sama Ini Masih Tertahan Di 50 Retracement Kemarin Sentuh Di 61 TPIA Koreksi Teman Teman TPIA Chartnya Masih Belum Bagus Kuncinya Di 9250 Teman Teman Kalau Itu Jebol Bisa Sampai 8970 Kalau Sektor Lain Ini Saya Skip Ini Sepertinya Tidak Ada Pergerakan Property Konstruksi Ini Masih Belum Balik Arah Lagi Saya Males Banget Pegang Saham Yang Balik Arah Lagi Tidak Kemana Mana Pokoknya Sektor Yang Pergerakannya Itu Masih Sangat Sangat Lengket Saya Benar Hindari Teman Teman Karena Memang Sepertinya Masih Akan Lama Seperti Itu Kemudian Property Seperti Juga Sama Ya Masih Belum Di Situ 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 Sement Media Itu TMTK Hari ini Koreksi Ya Banyak Saham Yang Menarik Jadi Orang Yang Posisi Yang Kemarin Sudah Take Profit Segera Switching Ke Saham Lain Memang Seperti Itu Kemudian Sarat Tugas Silahkan Dipantau Ini Masih Bertahan Di Atas 23,6 Kalau Yang Lainnya Ini MTDL Retracement Tapi Sekali Lagi Teman Teman Ini Pilihan Artinya Memang Ada Saham Yang Secara Chart Itu Tinggal Lari Saja Kalau Saham Saham Yang Uptrend Seperti Itu Tapi Kalau Saham Saham Yang Masih Downtrend Itu Kalau Lari Masih Banyak Musuh Jadi Harus Hati-hati Karena Masih Akan Banyak Yang Take Profit Ini Seperti IMA CMJS Ini Contoh Yang Masih Downtrend Jadi Masih Banyak Musuh Artinya Orang-orang Yang Mau Take Profit Ketika Di Harga Mereka MMLP Ini Saya Sudah Jarang Trading Tapi Ini Volatilitas Tinggi Saya Skip Aja Lipo Saya Skip Aja Gerakannya Kurang Bagus Lipo Dan Sinar Mas Perayaman Masih Disitu Itu Aja Farmasi Teman-teman Ini Menurut Saya Hanya AGII Aja Cuman Volatilitasnya Sangat Tinggi Jadi Teman-teman Harus Hati-hati Jadi Itu Aja Yang Saya Bisa Bahas Jadi Intinya Saham-saham Sektor-sektor Yang Bagus Batu Bara Telekomunikasi Terkait Energi Untuk Mencarinya Gak Sulit Cukup Gunain Index List Itu Jam Sahamnya Sudah Terfilter Dengan Baik Baik Teman-teman Demikian Dari Saya Surya Mestri Dan Investment Terima Kasih Teman-teman Semuanya Selesha Despert Terima Selesha